Pemirsa dua anak berusia 10 dan 5 tahun ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di sebuah gedung sekolah di Medan Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku pembunuhan diduga adalah ayat tiri kedua korban. Ihsan Fatahila 10 tahun dan Rafa Anggara 5 tahun. Kakak beradik ini ditemukan tewas di sekitar gedung sekolah Global Prima di jalan Brikjen Katam, Somedan, Sumatera Utara. Jasad kedua korban ditemukan oleh sang ibu yang sebelumnya mencari keberadaan keduanya setelah tidak bertemu korban semalaman. Ibu korban Fatul Zana tak kuasa menahan tangis saat melihat kedua anaknya sudah tidak bernyawa. Keberadaan kedua buah hatinya diketahui setelah dikabari suaminya yang tak lain merupakan ayat tiri korban melalui pesan singkat. Menurut keterangan warga, diduga pembunuhan di latar belakangi persoalan sepele yakni hanya gara-gara korban meminta es krim. Korban dengan pelaku ini orang tua mana ya? Enggak, ini, itu orang tua tiringnya. Orang tua tiring? Udah berapa hari dua anak ini hilang? Orang tua, kemarin, semalam udah kami udah pirasat, Mak, si Rapa kok gak ada kesini gitu tumben. Biasanya kan dia siang-siang ke rumah kan, Pak. Ini kok gak ada. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap ayat tiri kedua korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk melakukan proses otopsi terhadap jenazah kedua korban. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab Ayus melaporkan.